Lebron James memiliki musim yang luar biasa di musim 2022-2023 ini. Di awal musim, ia dan timnya memang terseok-seok takaruan. Lebron dan LA bahkan sempat mengawali musim dengan rekor 10 kali kalah dan 2 kali menang, membuat fans mereka sudah lesu semenjak awal musim. Meski terpuruk di awal musim, tapi di akhir musim, tim ini berhasil bangkit. Lebron James menjadi pemimpin dari kebangkitan ini. Meski sudah berusia 38 tahun, tapi pemain kelahiran Akron ini tetap tampil ganas dan tetap berhasil menjadi pemain terbaik di Lakers. Di playoff pun, Lebron juga tetap tampil garang. Dengan segala tenaganya yang tersisa, ia dan squad muda LA Lakers berhasil menggila satu demi satu lawan mereka di dua ronde pertama. Akhirnya, di playoff 2023 ini, Lakers berhasil mencapai final wilayah barat, tapi malangnya di final wilayah barat tersebut, mereka dikalahkan habis-habisan oleh sang two-time MVP, Nikola Jokic. Lakers tunduk dengan telak 4-0 atas Denver Nuggets, membuat mereka harus pulang dan tidak bisa mendapat tiket ke babak final. Kekalahan ini merupakan kekalahan yang menyedihkan untuk Lebron James. Ini merupakan ketiga kalinya Lebron disapu bersih di babak playoff. Setelah kekalahan telak ini, Lebron mengatakan bahwa ia tidak tahu tentang kelanjutan karirnya di musim mendatang. Ia berkata, ia belum tentu di Lakers lagi. Ia bisa saja meminta untuk ditrade ke tim lain, atau lebih ekstrim lagi, ia memutuskan untuk pensiun. Bagaimana masa depan Lebron? Bagaimana kelanjutan karir dari pemain hebat ini? Bukankah ia mau bermain dengan kedua anaknya di NBA? Oke, kenapa ia pensiun begitu cepat? Sebelum kita terjun ke videonya, buat kalian yang lagi cari jersi-jersi NBA, kalian boleh banget langsung cek AZ Sportwear. Di AZ Sportwear, kalian bisa beli jersi NBA dari tim manapun dan dengan desain apapun. Kalian juga bisa custom nama dan nomor punggung sendiri loh. Oh iya, selain beli jersi NBA, kalian juga bisa bikin jersi custom sesuka kalian. Yuk berwencek AZ Sportwear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Taukah kalian, Lebron Raymond James merupakan satu-satunya pemain angkatan 2003 yang tersisa di musim 2022-2023 ini. Semua rekan seangkatan Lebron, seperti Chris Boss, Dwayne Wade, David West, dan lain sebagainya, telah pensiun semenjak lama. Carmelo Anthony, sobat karibnya sejak SMA, bahkan sudah tidak bermain lagi di musim ini karena tidak mendapat tawaran dan sudah memutuskan untuk pensiun beberapa hari yang lalu. Lebron James menjadi pemain terakhir di angkatannya dan yang luar biasanya, ia bukan hanya sekedar pemain terakhir yang tersisa, tapi ia juga masih sangat jago dan masih merupakan top 10 player di liga ini. Di musim ke-20-nya ini, di usianya yang sudah menginjak 38 tahun lebih, pemain aktif terkaya ini masih tampil bug monster dengan rataan sekitar 29 poin, 8 rebounds, dan 7 assists. Lebron masih sangat hebat. Ia masih menjadi pemain terhebat di timnya. Ia merupakan leading scorer di timnya, serta berada di rutin kedua dalam rataan rebound dan assist. Meski sudah berstatus sebagai pemain veteran, tapi Lebron tetap tampil sama seperti dulu. Ia tetap tampil sangar, dan tetap menjadi ketua geng. Semenjak lama, orang-orang sudah menaruh ekspektasi yang super tinggi kepada Lebron James. Sejak ia masih berusia 17 tahun dan masih berseragam SMA, orang-orang sudah menjulikinya sebagai The King. Dan rupanya, julukan tersebut masih melekat sampai sekarang, dan Lebron masih merupakan salah satu pemain terbaik di liga. Lebron benar-benar berasal tampil sesuai ekspektasi. Sebagai seorang first overall pick, Lebron berasal tampil amat baik dan melebihi ekspektasi para fans. Oh iya, saya ada fakta menarik. Di 25 tahun terakhir, dari total 25 first picks, hanya ada satu pemain first pick yang berasal mendapatkan NBA Finals MVP, dan itu adalah Lebron James. Dan ia berhasil mendapat penghargaan tersebut sebanyak 4 kali. Iya, jadi sejak tahun 1998, para first pick seperti Yao Ming, Dwight Howard, Black Griffin, Derrick Rose, dan lain sebagainya, tidak berhasil mendapatkan Finals MVP. Lebron James menjadi satu-satunya first pick di 25 tahun terakhir yang berhasil mendapatkan penghargaan Finals MVP. Itu menunjukkan bahwa Lebron berbeda dari yang lain dan berhasil tampil memenuhi ekspektasi. Di musim ini, Lebron menargetkan dirinya untuk kembali meraih juara. Ia sangat ingin mengejar Michael Jordan. Michael Jordan dalam 15 tahun bermain berhasil meraih 6 gelar juara. Sementara itu, Lebron James dalam 20 tahun baru meraih 4 gelar juara. Sebagai seorang pemain yang punya impian tinggi, Lebron jelas ingin mengejar gelar juara Jordan. Dan di musim ini, ia punya kesempatan untuk meraih hal tersebut. Sayangnya, langkah Lebron James harus dipotong dengan memelukan oleh tim Denver Nuggets. Lebron dan kawan-kawan tidak hanya sekedar kalah, tapi mereka kalah memalukan dengan skor telak 4-0. Hal ini merupakan hal yang memalukan untuk Lebron. Ini merupakan ketiga kalinya ia disapu bersih di babak playoff. Untuk perbandingan, musuh Bebu Yutani di era 2010-an, Stephen Curry, belum pernah disapu bersih di babak playoff. Sebagai top 3 player di sepanjang masa, tiga kali sweep ini jelas merupakan hal yang memalukan untuk Lebron. Lebron terlihat frustasi usai kekalahan ini. Pada sebuah press conference, ia berkata bahwa ia tidak tahu tentang langkah yang akan ia ambil di musim depan. Ia memang masih terikat kontrak 2 tahun lagi dengan Lakers, tapi ia masih belum bisa menentukan apakah ia akan bermain lagi untuk Lakers di musim depan, meminta ditrade, atau pensiun. Ya, pensiun merupakan salah satu langkah yang bisa saja diambil Lebron. Lebron terlihat sudah lelah mengejar gelar juara. Sudah berkali-kali ia mengejarnya. Tahun ini menjadi kesempatan terbesarnya sejak tahun 2020, tapi tahun ini ia malah gagal dengan memalukan. Bila seandainya Lebron benar-benar pensiun, maka game 4 melawan Denver Nuggets yang lalu merupakan game terakhirnya di NBA. Di game 4 tersebut, Lebron berhasil mencintai 40 poin selama 48 menit. Jika ia pensiun sekarang, maka penampilan 40 poin tersebut akan menjadi salah satu farewell game ter-legend di sepanjang sejarah NBA. Torehan 40 poin di farewell game tersebut menjadi yang tertinggi kedua setelah torehan variable game-nya Kobe Bryant di tahun 2016 yang lalu. Selain ada rumor pensiun, ada juga rumor yang mengatakan bahwa Lebron akan bergabung dengan Warriors. Lebron memang sudah tua, tapi saya rasa Golden State Warriors masih mau jika Lebron datang ke Warriors. Seperti yang kita lihat sekarang, Warriors ini masih sangat mengadalkan tiga pemain veteran mereka, yaitu Stephen Curry, Klay Thompson, dan Draymond Green. Mereka kelihatannya belum berfokus untuk rebuilding. Hal ini terbukti dengan jarang dimainkan dengan squad muda mereka serta di-treatnya center muda mereka, yaitu James Wiseman. Jordan Poole menjadi satu-satunya anak muda yang mereka sering mainkan dan kita lihat Jordan Poole juga tampil melempem di playoff kemarin. Intinya, Warriors belum berfokus pada rebuilding. Mereka masih berfokus pada tiga pemain veteran mereka, jadi saya yakin mereka sangat tidak keberatan kalau pemain tua seperti Lebron datang ke tim mereka. Pastinya, sangat berat untuk mendapatkan Lebron. Entah berapa banyak pemain dan draft picks yang harus Warriors gelontorkan demi mendapatkan Lebron. Ada rumor yang mengatakan bahwa Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, dan Jordan Poole sudah cukup untuk mendapatkan Lebron. Tapi, saya rasa Los Angeles Lakers tidak akan menyetujui penawaran tersebut. Selain Golden State Warriors, tidak ada lagi tim yang dirumorkan akan menjadi rumah baru Lebron. Semua orang masih abu-abu tentang langkah Lebron ke depannya. Bahkan, Lebron sendiri pun masih belum menentukan langkahnya di musim mendatang. Saat ini, semua orang sudah berfokus kepada Lebron. Meski NBA Finals sudah mau dimulai, tapi orang-orang seakan-akan tidak peduli dan lebih berfokus kepada Lebron. Iya, Lebron memang menarik banyak atensi publik. Kabar apapun darinya akan selalu menjadi headline di media sosial. Finals tahun ini juga tidaklah disukai oleh banyak orang. Denver Nuggets bukanlah tim yang disukai orang-orang. Tim ini bukanlah tim market besar. Oleh sebab itu, orang-orang jadi kurang tertarik menyaksikan pertandingan Finals. Lebron benar-benar menjadi buah bibir di akhir musim ini. Meski sudah tidak bermain lagi di playoff, tapi ia tetap menjadi pembicaraan dari orang-orang. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek EZ Sportwear. Buat kalian yang lagi cari jersi NBA atau mau bikin jersi kostom, EZ Sportwear jawabannya. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.